Dari pagi ada komentar dari akun palsu ya Dia bilang, mari kapan kita berdebat bab musik Saya pikir ini bagus dibuat ya Maka saya mulai hari ini saya menantang semua teman-teman yang ngotot musik haram Alat musik haram, musik religi haram, nasyid haram Tolong ya katakan kepada semua guru-guru kalian Kepada seluruh ustadz-ustadz yang mengharamkan musik Saya siap menerima undangan Di mana acara dibuat Di mana majlis dibuat Saya akan datang dengan guru-guru saya dan dengan teman-teman saya Kalau memang benar musik itu diharapkan keseluruhan dalam Islam Maka saya akan meninggalkan musik secara keseluruhan Tapi kalau ada yang membolehkan Maka kita harus sering menghormati Ini yang dilakukan Insya Allah nanti acara muda akar atau debat tentang bab musik ini Akan disiarkan langsung oleh saling sahabat ini Saya tunggu ya tantangan ini Tolong dijawab Kapan dibuat, dimana dibuat Selamat menikmati Itu bagaimana menanggap itu Orang-orang yang maksudnya Ngotok tidak mau menerima perbedaan dalam hal-hal Contohnya bab musik saja Kita harus tahu Nabi SAW membawa dinul Islam ini Berapa macam Islam yang diajar di bawah Nabi SAW Ada berapa banyak? Satu Islam Hanya satu yang dibawa Nabi SAW Hanya satu yang disampaikan kepada para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Radhiallahu anhum, Ajma'in Kemudian Nabi SAW menyampaikan Bahwa nanti di akhir zaman umatku terpecah Terbelah menjadi pemahaman-pemahaman dan penyakian Dan Nabi menyebutkan Dan subhanallah akhlaknya para sahabat Mereka itu bukan bermental wartawan Seperti sebagian besar kita Pengen tahu siapa saja yang sesat untuk menjadi bahan Guncingan dan pebicaraan Tapi yang ditanya siapa yang selamat Siapa yang selamat Nabi SAW mengatakan Siapa yang selamat ya Rasulullah Nabi SAW mengatakan Yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku Dari sini Kita sebagai antum sadar Kita sadar semuanya antum sama seperti anak Bahwa kita ini tolik oleh ilim Orang yang belajar Sama Tidak ada kelebihannya Ya, tidak ada ulama Ustaz antum panggilannya Ustaz Hanya katanya orang banyak saja Ustaz Orang bilang Orang bilang anak Ustaz Tapi Ana tahu kapasitas sindungan Banget, banget, banget tahu Yang paling tahu Allah SWT kemudian diri Ana sendiri Bahwa kita belajar Karena kita posisinya belajar Jangan pernah selalu merasakan diri kita Bahwa statement yang antum pahami saat ini Bahwa ini paling benar nih Ini status quo yang Ana akan bawa mati Jangan seperti itu Karena kita belajar Bisa jadi sesuatu yang hak Yang kita pahami saat ini Ternyata besok-besok Setelah bertambahnya ilmu Bertambahnya ini Berubah Oh subhanallah Ternyata ada yang saya tidak Belum saya ketahui tentang Dino Islam Yang ternyata untuk mencari Kebenaran yang datangnya Dari Allah SWT Dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Kebenaran itu mereka Kata Ustaz Kiai ulama Sahabat apapun Dari manapun Kalau mereka tidak didasari Dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan sahabatnya Tidak ada nilai Terkait tentang Antum yang tadi tanya Tentang hilaf Tentang musik Hilaf tentang musik Apakah memang ada hilaf Betul ada hilaf Tapi kita harus pahami Itu celah Bagi kita untuk belajar Dari hilaf ini Mana yang hak Mungkin Antum saat ini melihat Dalam konteks musik Bahwa Sementara ini Karena ada hilaf Seperti ini ada ulama Yang mengatakan boleh Maka Antum memahami seperti ini Saat ini Tapi anak Berpesan kepada diri anak Kepada Antum juga Belajar Kita belajar Kita terus belajar Tidak boleh menutup diri Suatu saat mungkin Antum berubah Ketika Subhanallah Ada perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Yang azim Yang luar biasa Yang boleh disampaikan Dari kitab Bahwa Hubbul kitabi Wahubbul al-hani Fiqalbil abdillah Yastani' Beliau sampai Ini mungkin karena Kualitas iman Bahwa Cinta Al-Quran Dan cintanya Itu tidak kumpul Dalam satu hari InsyaAllah Perkuat cinta Al-Quran dalam hati Antum Itu Bisa jadi suatu saat Istilahnya Bergetarnya hati Berdendangnya hati itu Ketika dengar Al-Quran Subhanallah Ternyata Kaya dengan Al-Quran Ternyata Indah dengan Al-Quran Ternyata Ini sudah lebih Lebih Sampai Apa namanya Kalau hatimu bersih Tidak akan pernah Merasa kenyang Dari Al-Quran Gak mungkin Cukup Cukup Gak mungkin Akan terus Kita akan Halu seperti itu Kemudian juga Kata Kata Syekhul Islam Ibn Taymi Ya Rahim Allah Mengatakan bahwa Jika seorang Muslim Tidak ada Al-Quran di hatinya Allah Ta'ala Kalau tidak ada Al-Quran di hatinya Bahwa Al-Quran itu Mengenyangkan Al-Quran itu Kenyang Membahagia Menyenyangkan Nah ini Jadi Juga Pesan kepada teman-teman Yang Menghujat Bahwa Sejak kapan Hujatan itu Bukan sekedar Dibolehkan Memberikan nilai Positif Kepada Untuk perbaikan Siapa Siapa Jangankan Kepada Sesama Muslim Yang masih di dalam Internat kita Sesama kaum Muslim Nabi SAW Pernah mendengar Ada salah seorang sahabat Mencelak Abu Jahal Yang sudah mati Abu Jahal Pantas dicelak Ya Pantas dicelak Dan dilaknat Tapi apa pasal Nabi SAW La tasubul amwat Fa innahum Qaf afdaw ila ma'amidu Jangan kamu mencelak Yang sudah mati Karena mereka sudah Sampai kepada apa Yang telah mereka perbuat Sudah nerima hasilnya Dan apa buahnya Kita lihat Bagaimana lihat Akhlaknya Rasulullah Ini berbuah yang luar biasa Abu Jahalnya Ahli merahka Putranya Ikrimah Ahlu jannah Loyalis Nabi SAW Dan mati syahid Di jalan agama Allah SWT Ini akhlak Ya kan Kita tidak akan Bisa merubah Suatu kemungkaran Hanya dengan kotoran Dengan cecaan Cacian Makian Kutukan Laknatan Tapi dengan akhlak Yang baik Dengan ilmu Yang diajarkan Nabi SAW Dengan ikhlas Itu yang akan merubah Kalau kita ikhlas Berdakwah Kita ikhlas Mendoakan Siapa yang kita nasihatin Ya Para ulama-ulama Soalnya terdahulu Kalau mereka menasihati Seseorang Gak kena Gak masuk Yang mereka bukan Salahin orang itu Saya gak ikhlas Saya gak baik Ini masalah Mungkin Ada dosa Akhirnya mereka Perbaiki diri Mereka Taubat Solat malam Perbaiki ibadahnya Tahajud Minta kepada Allah Untuk diampuni Dosa-dosa Dan setelah itu Itu kenapa Kalimat para ulama Salah Setelah dulu Sedikit omongannya Tapi sampai hari ini Dikutip Dimukil 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 Orang sekarang Banyak yang omong Tapi Nguap seperti amin Gak ada nilai Allah Barakallah 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 Ya untuk ganteng Kayak ini ya Kayak apa Kayak di Facebook Ini pernah kita live Ada orang Jerman DM Datang deh disini Oh dengar-dengar Dengar-dengar Ngomong apa Tapi kayaknya Peace Masa Dari Peace Berbuat Detelepon Datang cari Masa 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 Beliau ini Pelaku Straight Da'wah Di Bali Aku udah tau Gebrak-gebrakannya Ini Sedikit Awal Masa Cerita Saya Saya dulu kan Basicnya Underground Dress metal Ustaz Kalau ketemu saya 20 tahun lalu Dress metal Dress metal Agak kurus Dikit Agak keren Agak kurus Agak kurus Dikit Not too slim Not too slim now Jadi Alhamdulillah Satu hari Di Bali Saya jumpa dengan Kepala Madama Tafid Menjemput Saya datang ke Cafe Jadi saya Dengan Islam Bukan di Mahkamah Rina Bukan di Madrasa Tapi Di Bali Di diskotik Di cafe Di pantai Terima Dia datang Saya bukan Sekali Dua Berkali Sampai Saya terpaksa Itu Saya Waktu Itu Sepat Lari Sepat 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 Apa Apaan Kalian Gaya Kayak Gini Zaman Laus Di Bali Teroris Saya Betul Gak Suka Sampai Satu Hari Saya ikut Dan Proses Hidrat Itu Bukan Evolusi Tapi Revolusi Saya Langsung Memang Untuk Rambut Saya Ikut Masjid Pokoknya Saya ikut Jaman Saya Mau ikut Mau masuk Surga Saya Mau hidup Sudah Nabi Selesai Otomatik Itu Dari Main Musik Saya Tinggalkan Itu Sampai 2011 Saya Punya Band Yang Kalau Di Perkenal Beroom Kalau Anak Metal Kalau Gak Kenal Ben Itu Bukan Metal Gitu Ya Waktu Ada Kontrak Kemudian Australia Kita Di Bali Tapi Saya Sudah Keburu Masjid Saya Rasa Ini Westing Waktu Gak Mungkin Lagi Saya Bercampurkan Musik Dengan Agama Karena Saya Musik Lalai Masjid Semuanya Ada Disana Apalagi Jalur Musik Yang Saya Ambil Bukan Musik Religi Tapi Musik Metal Yang Membuat Orang Lelaki Perempuan Jadi Saya Kutuskan Waktu Itu Meninggal Tahun Tahun Sampai 2011 2015 Saya Tidak Main Musik Sama Sekali Tidak Dengar Musik Tidak Betul Saya Jaga Jaga Betul Mata Semua Pendengaran Seluruh Peran Kurus Saya Belajar Masjid 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 Ini Jadi Tahun 2011 Saya Baktu Pergi Ke Hongkong Empat Bulan Satu Dapat Satu Bulan Di Bandung Di Bandung Saya Selat Ambil Anak Band Dijunakan Ratusan Anak Band Band Terkenal Peter Band Belum Ada Noah Jadi Jadi Saya Datang Anak Itu Studio Muntah Berita Jadi Saya Lagi Ngobrol Satu Satu Hilang 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 Karena Mereka Menganggap Saya Orang Ekstrim Anak Band Maling Takut Ketika Berjumpa Dengan Kenyataan Ini Kalau Islam Harus Mengharapkan Alat Musik Karena Mereka Hidup Disana Mereka 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 Bagi Mereka Hidup Tanpa Musik Ampah Karena Mereka Belum Al-Quran Jadi Dia Tanya Sama Saya Satu Teman Bersitunya Bro Kenapa Nggak Main Band 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 Pertanyaan Ini Membuat Terkaget Saya Menjawab Gimana Kalau Saya Jawab Ini Nggak Bagus Mesti Ini Malah Lai Dan Sebagainya Mereka Belum Soal Belum Soal Aja Enggak Terus Waktu Ada Gitar Sambil Kita Dan Saya Buat Satu Saitan 2007 Dunia Sementara Selama Lama Itu Bersing Bahai Manusia Jangan Kau Terbit Udaya Oleh Dunia Yang Panah Yang Orang Kaya Mati Orang Miskin Mati Raja Raja Di Bang Berinding Bang Direkam Lagi Ini Direkam Anas Sebetulnya Vokalis Ben Nain Bol Yang Nyen Si Ray Dia Vokalis Vokal Vokal Bukan Vokalis Gitaris Terus Direkam Kata Wok Yang Anas Ben Kenapa Enggak 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 Saya Sudah 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 Oh Pak Saya Dari Betul Saya Tidak 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 Bernyanyi Dan Harus Bikin Video Klik Saya Bersawarah Dengan Saya Bilang Saya Punya Jutaan Kau Yang Ternyata Selama Ini Tidak Tergarak Oleh Dawah Jangankan Mendengarkan Peran Hadis Jangankan Datang Kepengajian Dibrotes Dikirimkan BBM Dia Diblock Kita Kita Dihapus Tidak Baca Dihapus Tidak Tidak Beren Dengar Hadis Tapi Ketika Saya Mulai Waktu Itu Mereka Kumpul Mereka Mau Masuk Masuk Ceritakan Kenyataan Tapi Sebetulnya Ekstrim Masalah Musik Saya Dihantem Habis Di Markas Tablik Orang Tablik Ada Yang Bikin Nakal Ini Terus Dibilang Kohani Sebetul Jaman Tablik Sama Salafi Itu Lebih Ekstrim Tablik Kerasnya Cuma Kerasnya Dia Nggak Ngomong Dia Keras Kepada Dirinya Dia Nggak Ngan Ngan Orang Sebagian Teman Teman Kita Yang Mulai Kajian Terbiah Kurang Mungkin Berasa Sudah Di Jalan Yang Orang Semua Salah Gitu Sampai Saya Hidup Kayak Gitu Akhir Berapa Orang Saya Memberikan Lampuk Alkitab Kenapa Sebagai Ulama Bino Azam Itu Membolehkan Imam Berkali Membolehkan Untuk Apa Itu Dibilang Itu Untuk Wasil Mengajar Orang Agama Bukan Disana Dibilang Satu Orang Nasihat Tidak Akan Perbaikan Dengan Cara Rasulullah Tidak Ada Perbaikan Kamu Memang Musik Tidak 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 Tapi Musik Itu Bisa Menggiring Orang Temu Orang Kepada Allah Jalan Damit Dan Zor 8 Jam Setiap Hari Sekarang Hidup Paling 8 Setiap Bukan Setiap Hari Udah Bukan Jadi Maksud Dan Allah ya Allah matahari anak-anak enggak 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 perlu bagi hiburan saya enggak perlu musik tetapi ini umat gila kita kalau dan anak bensin bitrayer Dodi ame jadi pemain bahasanya saya udah 20 tahun 19 tahun saya datang ke rumah dia dua kali saya datang ke rumah dia dia bilang bro sambil batai berkaca-kaca ini sholat aneh kedua Hai cipun gimana saya bermula malah dengan dia karena enggak mungkin kan dia masih masih kehidupan gitu kita udah ngajian aja ke pengajian enggak mau silang kokir ya bro gimana kalau kita bikin bedanya lagi sebuah suara sebuah bikin band bister yang metal yang pernah hidup itu ah dulu yang pernah udah lama mati dihidupi lagi bikin lagu manusia inat saya redawa semua sekarang semua mereka dan insyaallah tanggal 21-27 ini ada seratus orang lebih anak-anak metal memulai tiga-tiga hari jadi nah ini mungkin yang tak terbaca oleh teman-teman yang hari-hari menjadi mati saya gitu saya nggak mau musik nggak perlu film saya nggak ada musik saya punya program TV di rumah nggak ada TV itu lama banget jadi 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 kita orang nggak tahu maksud kita ini dakwah gitu loh iya 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 fikir dakwah dengan fikir ibadah ini kan jauh banget bedanya itu dawali kayaknya banyak hal yang perlu hikmah yang harus di yang harus dijelaskan ke umat Ustaz sehingga oh ujatan bulian itu di majelis-majir apalagi nanti ada apa apa namanya pes 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 yang kita nanti lalu dana yang di yang Ustaz mau ngisi muslim muslim saya saya Ustaz boleh jatuh cinta kepada semua Ustaz Ustaz yang ngisi itu tapi murid-muridnya saya kadang-kadang nggak kuat kuping anak dengar Ustaz nasa Allah dihantam bisa dihantam komentarnya Ustaz maaf ya dikasih anjing-anjing yang ngomongan lah Allah Allah buat Allah benar enggak tahu kenapa siapa yang ngajarkan itu Masya Allah ini yang baru saya bilang apa yang disampaikan itu benar bukan tapi bukan pada timing yang pas menceritakan harapnya musik kepada orang yang belum sholat itu seperti menceritakan namanya pernikahan kepada anak cucu nah mereka nggak ngerti mereka buta menceritakan kehidupan kepada orang buta kan kebodohan sia-sia jenis ternyata bilang aduh ini perlu ada Ustaz yang harus menjelaskan menjelaskan supaya stop bulian adalah kamu di jalan kurang sunnah jangan main Instagram jangan main Facebook jangan menonton TV jangan dengan musik jangan misalkan dengan musik karena musik dibuat bukan buat dia ya musik itu dibuat ke orang-orang kafir biar dia terkait sama Islam ya ini zona jawabannya yang berbeda kalau antum melihat bahwa seperti tadi antum simpulkan ketika bertanya kepada sebagian ulama yang akan ditanya bahwa mereka melihat dari dua orang alim Hazm dan Al-Fazali Rahimahmahmullah Al-Fazali yang membolehkan karena alasan ada alasan ada alasan wajah yang sampaikan juga Masya Allah nah garis bawain apa yang sampaikan bahwa kita tidak mungkin bisa memberi hidayah seseorang melalui musik betul 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 ya nah mungkin Allah musiklah nah jembatan ini mungkin persepsi dari Al-Imam Al-Fazali Rahimahmullah juga Al-Imam Ibn Hazm Rahimahmullah yang menurut mereka adalah benar dari sisi itu tapi antum akhaderi harus paham bahwa para ulama mereka ini berdebat bukan untuk menghujat mereka berdebat bukan untuk merendahkan satu daripada yang lainnya maka sampai hari ini Alhamdulillah nama-nama itu tetap besar di hati kita tidak ada seorang salafi yang tidak kenal tidak pernah mendengar nama Ibn Hazm di majlis-majlis mereka kita pun mendengar dan ngaji majlis-majlis mereka sampai hari ini kajian-kajian fitih kita kajian-kajian kita tentang aliran-aliran yang menyimpang merujuk kepada buku-buku beliau kita merujuk kitab Al-Muhalla Ibn Hazm nah ini kita merujuk kepada Alhamdulillah seperti ini jadi tapi tapi yang harus saya sampaikan tadi bukan untuk menanamkan hidayah kepada mereka bahwa ini mungkin di dalam ada sebuah hadis Nabi Sallallahu 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 Sallam menyebutkan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala Allah menolong agama ini dari bukan orang soleh dari orang fasir bukan dari orang soleh kadang agama ini ketolong dari yang seperti itu subhanallah mungkin kita pernah denger satu cuplikan aku pernah lihat satu cuplikan video singkat dari filmnya Roma irama Oh yang ngedebat tentang musik ya omongan pemabok itu bener banget kan itu ya apa-apa kamu Roma kamu berdakwa-dakwa tapi kamu main musik semua musik diharamkan sampai hafal kamu hahaha ya itu omongan pemabok itu begini jawab yang badi itu nada dan da'wah ada yang nanya oleh Bung Roma itu sudah dijawab semua orang mabuk di dalam filmnya hahaha 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 orang hijrah tuh lapan puluhan badan Allah menolong agama ini dari orang fasiknya dari orang fasik mengingatkan kita jadi itu yang yang apa namanya anak antum juga harus kepaham akhir dari bahwa kebenaran Allah SWT Allah SWT tidak akan mungkin diraih kecuali dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak mungkin jadi diraih dengan itu kalau antum gari-gari apa giring mereka bahwa bawa ke majelis inmu yang sebenarnya dan juga pelajaran buat kami sebetulnya para da'i bahwa kalau kita melihat Nabi SAW di dalam berdakwa beliau SAW bukan dakwah itu cuma di masjid bukan hadir majlis daftar-daftar majlis taklim yang kudu dihadirin gitu kan ya bahkan beliau menghampiri tongkrongannya orang-orang kafir Mereka lagi nongkrong nih di keduhannya Kaabah Nabi datangkan Nabi sampaikan nasihat dan sebagainya dan dari situ anak juga belajar bahwa sebetulnya antum juga ketika mendapatkan hidayah dari teman-teman tablis bukan dari ketika mereka nyanyikan gitu kan ya karena mereka datang ke antum nasihatin mereka dan lain sebagainya ternyata metode Nabi SAW saya dimarahin mereka bernyanyi iya boleh memang gini Ustaz pahamlah mungkin Ustaz membaca sedikitlah ke posisi saya sekarang Allah Allah saya 11 tahun hidup tanpa musik dan itulah saat terindah dalam kehidupan saya sekarang saya tidak bahagia dengan ini mudah-mudahan Allah bahagia akan antum insyaAllah iya Maksudnya gini ini bukan jalur mudah untuk menjalankan agama ya saya harus masuk ke tempat sampah dan saya bilang memang tentang sampah bau sampah lah ya kalau beliau kadang-kadang saya pemulung nggak akan dibuat sambil beliau kan jadi Ustaz saya memang kalau mungkin kapan-kapan lagi Ustaz berjalan memang-memang jamaah saya itu memang bukan di dalam masjid tugasnya itu menggiring orang saya saya kayak supir grep loh ngajak orang-ngajak orang sakit ke dokter sampai di rumah sakit bukan saya nyuntik biar dokter yang nyuntik gitu ya Cuma nganterin aja Cuma nganterin aja mungkin please datanglah ini ada dokter kamu sakit jadi tugasnya cuma mengajak dakwah aja bukan mengajar saya tidak pernah memposisikan diri SMS pun saya tahu hukum hakamnya saya tahu dalilnya kalau orang bertanya saya nggak pernah jawab karena saya nggak ada license karena teman saya nggak punya license dokter jual obat masuk penjara selama 12 tahun tapi kalau-kalau dokter ngasih putau guna orang yang sama heroin dikasihkan dia memang tapi sebelumnya masih enak masuk penjara 12 tahun ketimbang nggak punya license agama ngasih fatwa lagi masuk neraka setahun aja mengeri setahun aja ukuran neraka mengerikan gitu kan Allah ini masih intinya gitu teman-teman guru-guru mesti memandang seni seperti seni ini salah satu aset kita untuk dimanfaatkan ada orang-orang yang ustadz nggak mungkin datang tapi saya sama saya bisa datang mereka dan saya bisa duduk dengan mereka berjam-jam di tempat-tempat karena saya dengar dapat ide di cafe di diskotik kalau saya masuk diskotik saya disiapkan kursi sama ownernya gitu ya saya disiapkan kursi itu dulu atau sekarang sampai sekarang ya dia tahu nih saya dulu lah pernah jadi raja di sini saya pernah berkuasa di sini saya bilang dan teman-teman sekarang anak-anak metal anak pang tuh dia bertanya ke saya karena dia nggak dimarahin nah karena dihakimi iya saya ketemu anak pang saya bilang anak pang ini Allah sayang sama anak pang kenapa bangun saya coba partikin anak pang celananya enggak Ismail anak pang itu ada atas mata kaki semua ustadz itu sunap oh iya anak pang seluruh dunia termasuk rinsip bling semua apa itu tuh pakai geli-geli pakai celan itu sunap jadi mereka udah disenangkan dulu hati jadi dawah nabi ternyata tidak pernah merampas kesenangan sama sahabat banyak orang ahli ilmu karena tidak turun ke orang-orang ini dia nggak tahu apa yang disampaikan nggak tahu apa harus dibuat dan kita yang menyikap ini kenapa nih matanya ditatu nih kenapa nih leher ditatu semua kalau saya menghadapi orang kayak gitu sih bilang apa Bang antun taubat Insya Allah tatu-antun jadi tinggal lebih darinya gitu banget semangat mereka cepat obat udah kabur sholatnya luar biasa punya aneh tuh nggak punya sholat bingung jadi dia dia punya motivasi itu hijau dan tugasnya sebatas itu saya batas itu saya cuma kalau orang tanya masalah hukum saya tanya sama ustadz ini waktu sejarahnya mahasiswa sudah mencet semua jadi sebetulnya teman-teman ini saya nggak perlu tahu deh apa yang saya buat yang kita buat enggak perlu dengar lagu-lagu saya juga kenal aku tuh dibuat makan buat-bukan buat orang soleh lagu itu dibuat orang-orang kafir dari itu yang dengar musik yang tbd bilang alhamdulillah saya dulu nasrani bang dengar lagu abang su-islam dan itu bisa-bisa lihatin komennya ratusan nah di Bali saya kan di Bali tinggal saya beberapa tahun ini pindah ke cubur di Bali karena saya hidupkan Sunda seperti ini maka setiap bule ketemu saya pasti bertanya orang-orang kita kebanyakan buat pertanyaan dia jawab sendiri dia jangan nanya nih tapi kalau orang boleh dia kalau ada pertanyaan dia pasti bertanya pakai satu stigma dia tanya dan ketika orang sudah mulai bertanya oh kita sudah mulai bertanya ya itu ada keinginan tauan dan Allah itu di tinggal ini sudah juga mungkin dari buah orang sebesar dan masih Islam karena depan sempeng lukis-lukis potret dan sepuluh sepakat itu enggak boleh melukis makhluk itu saya hijrah setinggalkan keceng lukis kekali grafi sehat-hat saya itu pernah terjual 500 juta-satah semua gue mesin dan waktu ismat imam Sansiali bikin pesantren di Amerika kita bikin acara sama obik saya sama Fafiq pengalangan pendana bikin konser di Jakarta sama di Bandung saya lukis sepuluh lukisan saya jual satunya 300 juta bebasnya 50 yang tanah sana di Amerika jadi saya punya galeri lukisan di Bali dan di pintu galeri lukisan itu saya tulis 25 syahadat jadi setiap bulan yang datang sebelum kembali please you the password aku enggak baca passwordnya boleh masuk dan passwordnya adalah aduh Allah ya hahaha jadi tugasnya cuman gitu ya cuman mengajak orang kepada Allah istriarnya ya kalau dia mau tahu caranya gimana tiarannya tanyalah sama Ustadz jangan tanya saya membaca Al-Quran tanyalah sama Ustadz itu saya antarkan dia ke sana kalau hadroh gimana sih hukumnya hadroh gini kita kalau ibadah kan tujuannya ibadah ibadah di dalam Islam itu khusyuk ya kalau mendatangkan kekhusyuan itu kata khusyuk itu artinya tunduk nah kalau kita tunduk boleh fisik kita khusyuk misalnya tunduk mat kenapa sholat itu enggak boleh goyang enggak boleh gerak ya mata di tempat sujud menghadap kiblat tanang tanang-tanang lebih dari sekian gerakan batal dan begitu kan para pukuh mengajarkan itu mengajarkan ketenangan mengajarkan kalau fisik sudah dibuat sedemikian maka hati juga harus seperti itu harus juga menghadirkan ketenangan tapi ketika semakin fisik ini bergerak bagaimana tenang iya ya ketika enggak bakal tenang bagaimana bisa tenang seperti itu tenang itu dalam ibadah kalau itu insyaallah Allah menjawab kalau insyaallah niatnya ibadah datangkan kekhusyuan dan itu akan semakin membuat hati dan fisik menjadi lebih tenang Allah kalau yang kayak Nisa Sabian gimana siapa Tuhan enggak tahu anaknya Pak RW7 nah itu dah udah itu dah hahaha ini tiga jam kemudian nanti baru-baru pulang dari Weda aja berang lagi ada satu bulan di sana setiap ketemu orang saya bertanya antunya bacaan enggak tuh Masya Allah satu orang waktu saya mau pulang dia lari-lari bang saya ada kuncin bagus banget kalau cocok buat abang itu buat abang jadi kuncinnya kecilan buat saya nggak tahu kalau cocok buat Ustadz rezeki Ustadz ini bacan bagus banget sih tapi aku jangan diri ini buat Ustadz ternyata longgar ternyata longgar kalau ini bisa dikecilin bisa diwarisin juga warisin ke siapa nih kalau dikasih ini apa dikasih kain tisu-tisu-tisu-tisu Oh Allah apa klester-klester Oh gitu ya jangan sebut merek gitu saya mau bilang Hensi plus tadi hahaha coba anak-anak insya Allah barokalaufi ini kalau ngelihat jamnya Ustadz tuh Nah tuh dia akan teringat waktu waktu 2-3 wah terkata lanjut terus bolos dari mahat yang bolos Ustadz bukan ini bukan santrinya yang bolos Ustadz ini enggak ada unsur emasnya juga enggak ada kan ya sebenarnya stilnya stilnya bro diri ini memang udah karena sunnah cuman mungkin ya kan namanya di tabrik dihabisin saya betul-betulnya bikin maklum-maklum dawahnya nyanyi lagi memang itu tugasnya itu lah yang ngumpulin ontamerah juga nih pengepul juga pengumpul ontamerah nih kalau di Bali memang hari-hari ketemu non muslim kan dan saya beri skill sederhana aja karena saya pernah belajar bersama teman-teman orang Amerika bagaimana cara nah ini efektif banget betul di mana kopi dari sini kopi Wamela itu ya tuh Wamela ini netizen ya kalian jangan ini mirror kelihatan-kelihatan enggak enggak mirror kalau ini langsung kan nah itu salam dari Ternate tuh ada yang komentar salam dari Ternate itu tangannya jadi gini-gini kok di ternyata dakwah dakwah itu memang harus bicara tahu itu aja nah ilai lalauh Muhammad Rasulullah bukan bicarakan pembakam halal-halam karena kalau ini dibicarakan ada pemabuk alkoholik memaksa Islam kan dibilang interesting Islam tapi an alkohol sebelumnya problem itu kamu muslimnya idrik kagetnya kenapa orang Islam ya amatir berada I'm haram-haram Hai profesional muslim ya makin-makin boleh sih so many million Arab people drink muslimyik ring-beer semua akhirnya masih Islam dia masih masih minum berapa bulan kemudian Allah tanamkan rasa jijik di hati dia, berarti dia itu iman ya, kuduh pelan-pelan iman kalau kita merampas kesana orang itu, ada satu saya singgung tadi, tentang Aisyah Umul Mu'minin radiyallahu'ala beliau menyebutkan, dia salah satu ungkapan dia, dia menyampaikan bahwa jika yang pertama kali turun dari ayat al-Quran adalah larangan dan perintah, jangan zina mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina jangan minum kamar kami tidak akan tinggalkan minum kamar tapi karena yang pertama turun adalah ayat-ayat iman, maka ketika iman itu mengakar turun ayat turun jauhi, tinggalkan mendadak kota Madinah jadi genangan khomr semua dibuang semua dibuang, ini nikmat jadi, memang benar kata Dari tadi, bahwa dakwah itu dimulai dengan iman, dengan tauhid kalau iman itu sudah mengakar di hati apa yang kita sampaikan bahwa kita mengajarkan ini kita ikut Allah hamba Allah, kita ini hamba Allah terkadang kita di dalam menjalankan perintah Allah ini bertentangan dengan hawa nafsu kepentingan, pendapat guru pendapat latar belakang kita sebelumnya terkadang seperti itu tapi, kita harus tahu la ilaha illallah itu mengharuskan kita mencabut semua ubudiyah tidak beribadah kepada apapun, siapapun kecuali hanya Allah SWT bukan kita ikut hawa nafsu kita bukan kita ikut kepentingan kita bukan ikut kecenderungan ekonomi, politik, dan lain sebagainya Allah SWT itulah ilaha illallah kecintaan kepada musik ini maksiat ya, itu adalah maksiat yang karena seringnya kita lakukan mengakar di dalam hati dan akan membuat kecintaan kita kepada Qur'an semakin berkurang ya, buktinya gimana kalau kita di mobil kita dengar Qur'an ya kemudian diputar dengar musik mana yang lebih berdetak hati ini ya tergetar hati ini ya itu yang memiliki kekuatan di hati kita ya kalau Qur'an maka kita akan alergi ini menunjukkan juga bahwa cinta Qur'an dan cinta musik gak bakal kumpul dalam hati seorang hamba gak bakal kumpul kalau dia cinta musik gak bakal cinta Qur'an cinta Qur'an gak bakal cinta musik kalau kita masih cinta musik artinya lemahnya cinta kita kepada Qur'an terima kasih telah menontonrage